Yes, Pak Man, ya begitulah ya, itulah yang namanya sekolah filsafat. Namun dalam hal ini filsafat tentang ketuhanan ya, filsafat tentang Tuhan yang dikenal dengan filsafat teologi ya. Karena di pihak lainnya pun itu ada fakultas filsafat saja, begitu. Itu banyak yang menyelenggarakan filsafat yang bukan Tuhan itu kan ada di berbagai universitas kan, gitu saja sebetulnya. Nah, pada saat orang berteologi itu, teos logos itu, itulah yang membahas topiknya tentang Tuhan. Nah, apa bedanya dengan membahas dengan agama? Nah, ini dia kan problemnya, karena kayak gimana gitu kalau orang plus 62 nyebut agama kayak jelek kan, begitu kan. Nah, jadi akhirnya tidak bisa membedakan kapan sedang berteologi dan kapan sedang ngobrolin agama. Karena orang yang berteologi itu adalah pihak-pihak yang melahirkan ajaran agama itu, gitu loh. Katakanlah si teologian-teologian itu memang tidak melahirkan pakem tersebut, betul. Namun kan mengkaji, mengapa lahir, mengapa menggunakan ajaran-ajaran tersebut menjadi pakem agamanya. Itu orang-orang yang berteologi, orang-orang yang masuk kelas teologi itu begitu, sebetulnya. Bukan seperti yang dipertontonkan di dunia Youtube atau TikTok itu, bukan. Itu sedang ngobrolin agama, salah? Enggak, enggak, enggak salah. Yang salah adalah pada saat menggolong-golongkannya itu, yang mana yang berteologi, yang mana lagi ngomongin agama. Kenapa enggak bisa membedakan itu? Karena sudah keburu mentah bukan kalau mengucap agama. Kan begitu, problem plus 62. Padahal bagus itu, siapapun itu, bahasa aja itu. Kenapa ya? Agama saya kayak gini, kan gitu ngobrolnya. Namun, mengapa bisa ada pakem A, pakem B, pakem C, itu berteologi ya. Jadi kalau apa yang dibaca, apa yang ditayangkan di dunia sosial media, itu ya 99,99% sebetulnya sedang ngobrolin topik-topik agama. Nah, sebetulnya. Ya, jadi memang sudah rumit ya. Di negeri plus 62 ini, yang tadinya dikira ini hal ringan begitu kan. Ah, agama enggak penting, agama enggak itu. Akhirnya jadi begini semua. Keliru semua. Saya enggak tahu sampai kapan itu kekeliruan itu. Banyak yang doain kali supaya itu, Pak A, jangan viral. Karena nanti tersikut semuanya itu. Dan juga problemnya juga para gamawan di plus 62 juga keliru sih. Gitu ya, karena terlahir di dalam ranah environment yang bukan dari negeri-negeri atau bangsa-bangsa yang sudah hidup bergereja atau berkristian ya, sebetulnya. Nah, itu. Aw bukan hebat ya. Aw bukan kayak, wah, lain sendiri. Enggak, enggak. Ya, karena memang para narsum-narsum atau para guru-guru agama atau bahkan agamawan-agamawan memang tidak mengambil di bidang yang awam ambil. Mengenal masyarakat Kristen di negeri Kristen. Itu dia. Maka pada saat awam membawakan percontohan, membawakan bahasa-bahasa ringannya gitu sebagai pengantar, maka sinkron dengan teorinya. Karena kalau di Indonesia yang selalu terjadi, selalu nih, bukan sering lagi, selalu terjadi, paparan teorinya udah bener gitu loh. Namun pada saat dibahasakan, diberikan narasi pengantar, jadi malah tidak sinkron dengan apa yang dia bawakan, yang dia paparkan dalam teorinya. Itu yang terjadi. Siapapun itu, bahkan sebetulnya para agamawannya sendiri, klerginya sendiri yang keliru itu. Oke, thank you.